Assalamualaikum Jumpa lagi kawan-kawan sahabat operator sekolah khususnya yang menangani dapodik dan PMP dari Sabang sampai Merauke Salam Kemuahian Baiklah, kali ini konten video yang mampu buat itu tentang bagaimana cara menginstall aplikasi PMP versi tahun 2019 ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang memang belum belum memulai memasang aplikasi PMP oke, langsung aja kawan-kawan tanpa basa-basi yang pertama kita harus punya terlebih dahulu aplikasi PMP-nya ini aplikasi offline ya saya sudah punya dua aplikasi disini ada EDS Excel kemudian patch dari aplikasi PMP ini langkah pertama adalah kita install dulu yang EDS Digdashman 2019.11x oke, yang pertama kita install ini oke, kita lanjut kita lanjut setuju lanjut 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 pasang yang perlu diketahui juga untuk menginstall aplikasi PMP ini pastikan Microsoft Visual C++ di laptop kita bisa harus dilengkapi yang belum lengkap kalian bisa lihat video yang lain karena disitu ada cara menginstall aplikasi Dapodic 2019 disitu juga saya mencantumkan link untuk mendownload Microsoft Visual C sudah lengkap disitu oke, kita tunggu sampai proses selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, penginstallan sudah berhasil kita langsung diarahkan ke login atau untuk registrasi aplikasi PMP ini setelah muncul seperti ini oke, setelah dibawa ke halaman login atau halaman registrasi atau halaman registrasi kawan-kawan langsung juga install untuk patch-nya oh ya, nanti kawan-kawan bisa mendownload aplikasi PMP berikut patch-nya di link deskripsi ini akan saya tampilkan disana oke, sebentar mohon maaf mohon maaf, ini laptop saya agak sedikit terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai berhasil instalasi patch-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil menunggu instalasi patch-nya selesai kawan-kawan bisa sambil mendownload pre-fill 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 PMP pertama, kita konek internet dulu setelah terkoneksi setelah terkoneksi internet kawan-kawan bisa buka link PMP dapodikdashman kemudian kemudian di bagian ini kawan-kawan klik unduhan setelah klik unduhan akan muncul halaman seperti ini kemudian kawan-kawan pilih pre-fill PMP 2019 kita klik selamat menikmati seperti ini ini kita bisa baca generate pre-fill nasional pre-fill awal hanya sekali pakai artinya pastikan kita menurut pre-fill ini pre-fill yang memang kita inginkan yaitu pre-fill dapodik kita kemudian yang kedua adalah generate pre-fill regular tadi saya sudah mencoba untuk meng- generate pre-fill regular ini tapi ternyata dari 12 link alternatif itu satu pun tidak ada yang bisa untuk dipakai jadi solusinya kita menggunakan generate pre-fill nasional yang pertama-tama kawan-kawan masukkan NPS dan sekolah kemudian kita enter nanti akan muncul secara sendiri download pre-fill nah setelah itu kawan-kawan download pre-fill nya kemudian setelah di download berhasilnya akan seperti ini kemudian 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 kita pindahkan pindahkan pre-fill yang sudah kita generate tadi ke folder C kemudian pilih pre-fill dapodic kita copy pastikan disini oke sekarang kita coba ya kita selesaikan dulu instalasi patch nya terima 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 oke setelah berhasil pemasangan patch aplikasi PNP ini kita selesai lalu kita buka aplikasi offline nya oke setelah itu kita reload kawan-kawan kita registrasi aplikasi PNP offline ini disini ada klik masuk dan klik registrasi kita klik registrasi akan muncul seperti ini jadi yang kita lakukan langkah selanjutnya adalah memindahkan pre-fill yang sudah kita generate tadi ke folder pre-fill dapodic di folder C pada laptop nah ini dia kita pastikan disini oke close kemudian disini kita akan memasukkan email email atau user dan sandi serta kode registrasi jadi yang kita masukkan disini adalah ini dia user yang karena kita menggunakan genre travel nasional maka kawan-kawan usernya menggunakan waktu registrasi kawan-kawan menggunakan user yang ada di halaman ini kita copy dulu kita pastikan disini kemudian passwordnya kita masukkan yang ini oke kita pindahkan lagi kemudian kemudian maaf tadi saya ulangi kemudian kode registrasi yang kita gunakan adalah kode registrasi dapodi di sini saya akan ambil kode registrasinya dulu kode registrasi oke klub aku pah w saya copy dulu kemudian kita masukkan disini lalu kita registrasi oke, bismillahirrahmanirrahim kita tunggu sampai selesai apabila berhasil kita akan diarahkan kembali ke halaman login kita tunggu sampai selesai jangan dipalur sambil ngopi oke setelah berhasil kita akan langsung diarahkan ke halaman login untuk ini kita gunakan user dapodic saat kita meregistrasi kita gunakan user yang ada di halaman generate preview kemudian setelah berhasil di registrasi kita untuk loginnya menggunakan user dapodic dapodic sekarang kita masuk apakah berhasil apakah berhasil kita tunggu sampai proses selesai oke alhamdulillah ternyata berhasil ya ini aplikasinya sudah masuk akun operator sekolah jadi yang digunakan ini akun operator sekolah disini sudah sampai disini kita sudah berhasil jadi untuk menu menunya sendiri kawan-kawan bisa pilih di kiri atas disitu ada tuitioner kemudian lapor mutu dan lain sebagainya oke sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel 03 like and share oleh komentar dan jangan lupa gunakan budaya indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh